Seperti inilah kondisi mobil ambulans nomor polisi AE-1284PD yang dikemudikan oleh Sumantri Subianto, 70 tahun, warga perumahan Jumantoro Indah, Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kaupfaten Magetan. Kondisi ambulans milik suara satu klinik yang ada di Kaupfaten Magetan ini mengalami rusak pada bagian samping bodi mobil setelah terlibat kecelakaan dengan mobil agia. Nomor polisi AE-1389JB yang dikemudikan Praitno, 34 tahun, warga Kecamatan Pitu, Ngawi. Kejadian bermula saat mobil ambulans melaju dari arah Magetan menuju ke Ngawi. Ketika sampai disimpang empat tiara, dari arah barat muncul mobil agia yang dikemudikan Praitno. Saat itu kondisi lampu sudah hijau. Pengemudi mobil sendiri mengaku tidak mendengar suara siriuna ambulans yang juga tengah membawa pasien tersebut dari arah selatan. Kecelakaan akhirnya tidak dapat dihindarkan, hingga mobil agia tersebut menabrak bagian sisi kiri ambulans, kemudian disusul sepeda motor yang dikemudikan Rania Handayani, 18 tahun, warga Kedung Putri, Kecamatan, Praonengawi, menabrak bagian belakang mobil agia karena juga terlalu dekat jaraknya. Dari barat sampai isu, tiba-tiba ambulan dari kaca terlalu dekat banget. Akhirnya kita berlaku di perempatan. Tidak tahu kalau ada ambulan karena kasanya juga tertutup, silatnya tidak denger. Tidak denger soalnya pintu kaca tertutup. Tau tahu gimana? Tau tahu ya pengabrak. Dapat penghindar atau gimana? Pintu turun. Ada berapa kendaraan yang teribat-ibat selanjutnya? Berapa tadi? Tiga. 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 Kasus kecelakaan tersebut saat ini telah ditangani saat lantas poros Ngawi. Sementara pasien yang dibawa mobil ambulans dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.